Kalau potensi tsunami dengan kejadian gempa yang ini tidak ada, dengan kejadian yang baru saja terjadi itu sudah dipastikan tidak ada yang dini hari tadi, tidak ada potensi tsunami. Tetapi kalau potensi gempa susulan, ya kami menganalisis dari perhitungan-perhitungan yang kami lakukan, masih berpotensi untuk terjadi lagi gempa susulan, skenario pertama kekuatannya adalah kurang lebih sama, 6,2 atau sampai 6,3. Nah, namun juga ada kemungkinan yang sifatnya lebih buruk, semoga ini tidak terjadi, yaitu skenario ketiga. Yaitu kejadian patahan-patahan yang bergerak ini, yang memicu gempa, dapat memicu adanya patahan lain yang ikut bergerak. Dan apabila itu bergerak, dapat terjadi gempa dengan kekuatan yang lebih besar, hingga mencapai 7. Nah, kalau ada gempa susulan, ini jadi syaratnya kalau ada gempa susulan, juga berpotensi dapat mengakibatkan tsunami, kalau itu ada. Nah, sehingga bagaimana langkah mitigasinya, yang kami sampaikan tentunya selain tetap tenang dan waspada, mohon untuk saat ini masyarakat mencari tempat yang aman lebih dahulu. Karena kemungkinan sewaktu-waktu ada gempa susulan. Nah, tempat yang aman, yaitu yang di tempat yang lapang, jauh dari bangunan-bangunan, jauh dari lereng, lereng gunung yang rawan longsor, dan jauh dari pantai. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, bagi masyarakat yang tinggal di pantai, karena adanya kemungkinan tsunami bila ada gempa susulan, maka apabila merasakan goyangan gempa saat berada di pantai, segera saja menjauhi pantai atau mencari tempat yang lebih tinggi. Sehingga saat ini mulai menyiapkan jalur evakuasi bagi masyarakat yang ada di pantai, dan tempat evakuasi yang lebih aman, lebih tinggi. Berjaga-jaga kalau gempa susulan terjadi.